7 Fakta Tabrakan KA Berantas VS Truk di Semarang Penumpang kaget kereta rem mendadak Kereta api berantas dengan rute Jakarta Blitar menabrak truk trailer di perlintasan Jalan Madugoro, Semarang, Jawa Tengah Kecilakan itu terjadi pada selasa 18 Juli 2023 sekitar pukul setengah delapan malam Sempat terjadi ledakan ketika lokomotif kereta menabrak kepala truk Walau begitu, tak ada korban jiwa dalam insiden itu Hanya satu penumpang mengalami luka ringan Simak fakta tabrakan KA Berantas VS Truk di Semarang berikut ini Kronologi Tabrakan KA Berantas VS Truk Trailer Insiden KA Berantas jurusan Jakarta Blitar menghantam truk terjadi pada selasa 18 Juli 2023 malam sekitar pukul setengah delapan malam Dalam video viral terekam momen horor ketika kereta menyeruduk truk warna putih di Jalan Madugoro Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah Tampak posisi truk dengan nomor polisi B9943IG berhenti di tengah jalan perlintasan sebidang kemudian tertabrak KA Berantas Truk itu terseret hingga jembatan jalur rel yang di bawahnya terdapat sungai Seketika muncul ledakan keras disertai kobaran api Penumpang kaget kereta rem mendadak Salah satu penumpang KA Berantas, Suharyono menyampaikan momen ketika kereta yang dia tumpangi bersama ratusan penumpang lainnya melakukan pengereman tak wajar Karena curiga terjadi apa-apa saat perjalanan, dia pun mengecek gerbong kereta yang berada di depan atau di mana masinis berada Saat dicek, Suharyono dikagetkan dengan kobaran api yang nyaris merambat ke lokomotif penumpang Dia pun bersama penumpang lainnya langsung berkemas untuk turun secara darurat Kaget tiba-tiba mengeremnya tidak seperti biasa, langsung mengerem mendadak dan ternyata nabrak kontainer Ujar warga kediri itu di lokasi tabrakan pada selasa 18 Juli 2023 Kepala atau lepas sampai di bawah jembatan, kepala truknya Terus posisi saya pas kejadian ada di ekonomi satu sambungnya Nasib Sopir Karnet Truk Dalam kecelakaan itu, Sopir dan Karnet Truk sudah turun ketika mengetahui kendaraannya mogok Di tengah rel kereta api Mereka sempat meminta tolong ke petugas palang pintu kereta Sopir dan Karnet sempat melompatkan mobil mogok Kemudian dia tinggal untuk meminta tolong ke petugas palang kereta api Kata Kapolresta Semarang Kombes Irwan Anwar Irwan menegaskan truk itu tidak menerobos Tapi mogok ketika di tengah perlintasan Dia mengatakan palang pintu belum tertutup ketika truk melintas Tidak nerobos truk mogok di rel kereta Belum tertutup palang pintu saat melintas ujarnya Cara masinis selamatkan diri Manajer Humas PT KAI Daok 4 Semarang X. Van Hendry Wintoko mengungkap Kondisi masinis dan asisten masinis KA Brantas yang mengalami kecelakaan Berdasarkan keterangan di lokasi saat kejadian masinis KA Brantas langsung melompat ke sungai Masinis berenang ke sisi barat sungai Sementara asisten masinis ke sisi timur sungai Kondisi masinis dan asisten masinis selamat Serta para penumpang tidak ada yang terluka Penumpang luka karena lompat Dipastikan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan KA Brantas dengan truk trailer itu Walau begitu ada seorang penumpang terluka ketika lompat ke sungai untuk menyelamatkan diri Untuk korban jiwa tidak ada dari kejadian ini Namun ada satu terluka dari penumpang karena melompat Ucap Kombes Irwan Anwar 9 Perjalanan Kereta Terdampak Akibat kejadian itu sejumlah perjalanan kereta terdampak Tercatat ada 9 perjalanan kereta yang tertahan Kereta-kereta yang mengalami keterlambatan akibat kecelakaan KA Brantas Antara lain KA 112 Berantas selama 87 menit KA 178 Kamandaka selama 66 menit KA 199F Kaligung selama 80 menit Selain itu ada KA 111 Berantas selama 26 menit KA 129 Gumarang selama 55 menit Kemudian KA 220 Kertajaya selama 27 menit KA 20F Argo Merbabu selama 47 menit KA 160 Joglo Semarkerto selama 14 menit KA 58 Berawijaya selama 6 menit Polisi Selidiki Kobaran Api Sementara itu polisi masih menyelidiki asal mula kobaran api Dalam insiden tabrakan KA Brantas dengan truk Sejauh ini sumber api masih belum bisa dipastikan Walau begitu ada kemungkinan berasal dari bagian kepala truk trailer Yang berisi bahan bakar minyak Masih kita dalami penyebab kebakaran Apakah dari kepala tronton yang berisi bahan bakar minyak Kemungkinan dari situ ucap Kombes Irwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!